Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya di channel Kyoto Sudro Oke teman-teman untuk di video ini untuk kali ini saya akan mencoba kasih tutorial atau trik cara membayar Indihome atau telekom atau telepon rumah dengan edisi Brilling karena banyak yang tidak tahu karena di menu Brilling tidak ada spesifikasinya untuk bayar Indihome biasanya teman-teman yang pakai Brilling itu yang pemula bingung gimana caranya nah disini di video ini saya akan mencoba ngasih tutorialnya seperti apa caranya yuk mulai dari awal Oke Oke buat teman-teman perbedaan dari mesin edisi sama mobil Brilling tuh adanya disini kalau kita bayar pakai Brilling mobile itu mudah cari menunya tinggal kita masuk ke sini jenis transaksi kita pilih telkom Indihome disini kita masukkan nomor Indihome kita yang mau kita bayar katakanlah seperti ini contoh saja ya terus kita klik kita tunggu tergantung sinyal kalau sinyalnya Josh ya langsung nah seperti ini tinggal bayar kan ada kemudahan yang beda dari edisi mesin edisi sama mobil Brilling perbedanya disini kalau pakai mobil Brilling kita lanjut yang pakai mesin edisi ya maaf kalau pakai mesin edisi kita lihat ada caranya seperti ini oke oke teman-teman kalau yang via mesin edisi yang harus disiapkan pertama edisi lah edisi pertama kedua ATM kita terus kita masuk ke menu nya menu pertama kita pilih ini ATM ini ATM terus ada pembayaran kita pilih telkom kita pilih telkom ya agak dekat nih nah seperti ini kita swipe kita gesek lah kalau biasanya kita gesek terus kita masukkan kode area katakanlah kita membayar yang ini ini saya coba punya saya sendiri jadi buat teman-teman ini jangan dibayarin ntar takutnya saya nggak bayar nggak enak ya nah terus kita masukkan kode area 1 2 2 2 lanjut ini kode area kita lanjut kita ambil tiga dari depan dulu kita ambil langsung kita enter terus kita sambungkan yang sisanya 2 2 2 0 2 2 2 6 1 2 2 8 baru kita enter klik kita masukkan pin jangan lihat bahaya kita masukkan pin lah ya terus setelah itu kita klik kita tunggu sebentar tergantung jaringan juga kalau jaringan josh yang langsung oke habis itu kita konfirmasi kita tunggu jaringannya nah ternyata mudah kan teman-teman tapi kalau nggak tahu ilmunya susah makanya saya kasih tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang memakai edisi branding mungkin lebih saja yang bisa saya sampaikan ya oke oke teman-teman itu tadi tutorial atau tata cara memakai mesin edisi transaksi khusus buat indihome kan banyak yang bingung tuh tadinya saya juga bingung akhirnya saya menemukan tata cara yang seperti apa seperti itu tadi yang saya jelaskan jadi buat teman-teman kalau pengen apa istilahnya itu pengen tahu lagi silahkan aja komentar disini saya bantu jawab disitu dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sampean semua yang berbisnis dengan kaitan dengan transfer bank antara bank atau PPOP oke sebelum ini saya tutup minta tolong tuh yang disini nih di klik aja itu subscribe loh subscribe itu gratis tidak bayar mohon gua silahkan biar saya tetap semangat biar saya selalu semangat memberi informasi informasi atau tutorial tutorial yang lainnya oke mungkin itu dulu jangan lupa lagi klik nah oke saya tunggu 123 klik oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati salam alaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati